Kalau memang kontra kepada Bapak Beneta Seberahim, berikan gugatan kepada Bapak Beneta Seberahim. Maksudnya, tolong apa yang mau disampaikan dari anak-anak, siapa yang mau mewakili. Tolong siapa yang bisa mewakili sebagai anak. Kalau memang kontra kepada Bapak Beneta Seberahim, berikan gugatan kepada Bapak Beneta Seberahim. Maksudnya, tolong apa yang mau disampaikan dari anak-anak, siapa yang mau mewakili. Saya boleh minta izin Abi di Amerika, di sana. Ini artinya, kalau misalnya dari apa yang Abi buat ya, perkataan yang kemarin menghapuskan 300 ayat Quran. Terus sampai hari ini gitu kan. Kemudian tuduhan-tuduhan Abi ini, ayat-ayat yang menciptakan radikalisme. Ayat-ayat yang membuat kerusuhan, yang menjadikan umat Islam ini membolehkan membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Ini Saddam, sebenarnya kita ini kan secara nggak langsung ini anak Ustadz dulu kan. Abi itu Ustadz beneran, ngajar di Al-Zaitun. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, ambil jurusan agama Usuluddin, seperti itu. Ngajar di Darul Al-Kom Sawangan Depok, seperti itu. Artinya memang Ustadz. Nah, sedangkan seorang Muslim, apalagi Ustadz ya, tentu dituntut untuk menjadi Muslim yang kafah. Ya, masuk Islam secara kafah. Memeluk Islam secara keseluruhan, seperti itu. Nggak tebang pilih. Nah, pertanyaan kalau misalnya Ustadz, berarti kan ya menjalankan perintah Al-Quran. Nah, pertanyaannya, Abi dulu Ustadz. Kemudian kalau misalnya Abi bilang bahwasannya Al-Quran itu mengajarkan terorisme dan sebagainya. Nah, ini tiga anak Abi kok nggak pernah diajarin terorisme? Pegang senjata aja nggak pernah. Kemudian santri-santri Abi itu yang di Zaitun itu total 11 ribu orang. Di Zaitun. Itu pernah nggak ada yang kemudian Abi ajarkan cara membunuh non-Muslim, seperti itu? Bahkan Abi sendiri deh. Mungkin kita boleh bertanya nggak sih, Abi itu pernah nggak membunuh non-Muslim dulu waktu masih Muslim? Kalau Abi jawabnya enggak, berarti memang Islam kan tidak mengajarkan. Ustadz tidak melakukan itu karena memang tidak diajarkan oleh agama Islam membunuh orang karena perbedaan keyakinan. Kan logikanya seperti itu. Kalau jawaban Abi iya, ya ini mah harus dilaporin polisi. Ini alpon loh Abi, ini aduh minta maaf ya. Memang sudah harus seperti itu gitu loh. Artinya, Sadam itu selalu kemudian melihat banyak sekali tokoh-tokoh agama yang membantu meredam kemarahan umat. Babe Haikal itu curhat sama Sadam kemarahan waktu di TV One itu. Ini umat sudah bludak. Karena Babe Haikal sendiri, ini konsumsi beliau, itu 100 menit tiap bulan dikelilingi kasus pertanyaannya moden-modennya sama itu gimana itu? Pendeta Seyfuddin Ibrahim. Artinya, nggak kondusif gitu. Yang bahkan, kalau misalnya Sadam mengatakan, tidak ada satupun ajaran Islam yang kemudian mengajarkan membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Lawan orang Indonesia itu ramah tamah, ya kan? Saya pernah nggak lihat Ustaz, apa namanya, orang tiba-tiba membunuh, oh kamu beda keyakinan bunuh gitu. Kan nggak pernah gitu loh. Ini artinya, saudara-saudara sekalian yang muslim maupun non-muslim. Kami ingin kemudian mengajak, ya bahwasannya hal-hal yang membuat kegaduhan ini, mari kita sama-sama redam seperti itu. Mari kemudian kita itu bertahun, saling tolong-menolong di dalam hal yang sama-sama kita sepakati seperti itu. Kurang lebih gitu sih Ustaz. Ya, jujur aja. Aku sebenarnya memang tidak suka dengan Papa, tapi tolong Pak, asal suka itu bukan karena Papa mungkin pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap saya. Tapi, karena Papa berusaha menyeret kami juga untuk bersama-sama dengan engkau kentraka. Itu yang saya pikirkan saat ini. Tapi, Papa masih punya kesempatan sekarang ini. Tolong, tolong ya. Ini posisi Papa lagi memang nggak menguntungkan sama sekali. Jadi, sekarang mungkin Papa sudah saatnya Papa angkat tangan dan menyerah. Kibarkan berdara putih Papa. Mulai dari sekarang. Oke. Sangat keras ini. Bugatan sangat keras dari seorang putra yang paling benci kepada beliau. Yang paling dicintai oleh beliau. Silakan. Saya nggak bisa ngomong-ngomong kata Papa untuk Abi Saifuddin. Tapi, di umur 57 tahun ini, saya berharap ya kita mau bersama aja. Seperti bahasanya Bang Fikri, kibarkan bendera putih untuk Abi sendiri. Insya Allah, sebagian orang memaafkan untuk Abi. Seperti itu. Oh, gitu. Boleh menambahi nggak, Unia? Boleh, boleh. Kembali ke, misal apa namanya, memetik apa yang tadi Dhafi ucapkan ya, termasuk kayak mungkin media-media Islam seperti itu. Kita itu, media Islam itu diperhatikan oleh dua hal. Yang pertama, kita diperhatikan manusia. Kemudian yang kedua, kita diperhatikan Allah. Jangan kemudian kita membuat berita itu hanya memuaskan nafsu manusia tanpa mengindahkan aturan Allah. Artinya, berita harus tetap amanah dan yang lain-lain seperti itu. Ada pun, apa namanya, cara kemudian aktivitas-aktivitas atau konten kreator muslim. Ini luar biasa. Semoga antum diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah. Tetapi artinya, saya melihat berbagai macam postingan yang saya pikir ini tuh nggak pas gitu loh. Apa namanya, embel-embel. Misalnya, mau meneletakkan embel ke sukses subjek, yaitu ayah kami gitu. Ini nggak gitu loh. Misalnya, ini kebetulan dipanggil Khomeini. Itu bukan berarti beliau si'i. Sekalipun nggak pernah jadi seorang si'i gitu. Atau si'i, ah ini, naudubillah semua naudubillah ya. Nah, artinya kan, bukan. Seperti itu, ini salah alamat gitu. Cuman, nama Bang Fiki ini boleh dilihat di KTP, sudah berganti. Sejak dia kemudian lahir, satu bulanan. Mungkin itu sudah, namanya itu sudah memurtesia Muhammad Fikir. Waktu itu memang masyarakat Indonesia ini sangat mengidolakan Ayatullah Khomeini ya. Seratu tahun-tahun. 19-90, Bang Fiki lahir. Tahun 90-an itu masyarakat Indonesia masih mengidolakan Ayatullah Khomeini. Belum ada indikasi itu ya. Belum tahu tentang dunia si'ah waktu itu. Kemudian sekitar 2 ribuan ke atas itu baru terbongkar bahwa beliau adalah si'ah. Nah, kemudian baru masyarakat Indonesia mulai melupakan itu tentang Ayatullah Khomeini. Nah, kebetulan abangku ini, waktu itu Bapak Pendeta Seben Ibrahim itu kan sangat keras. Beliau pejuang Islam kan waktu itu dan mengidolakan Ayatullah Khomeini. Anak-anaknya semua dikasih nama orang Timur Tengah, pemimpin Timur Tengah. Betul. Jadi bukan karena beliau si'ah ya. Bukan. Tapi kalau sekarang beliau Kristen memang iya. Memang Kristen dan menghina agama Allah itu memang benar. Tetapi kalau misalnya kita kemudian menambahkan unsur-unsur yang memang tidak ditepatkan. Itu nanti kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Seperti itu. Memang mungkin akan membuat penikmat berita tersebut semakin ini ya. Apa namanya merasa menambah benci. Kita sepakat. Seperti itu. Tetapi kalau misalnya memang bukan harusnya dialamatkan ya. Maka kita objektif saja. Seperti itu. Ini ada jurang. Ada jurang yang sangat... Mendasar ya. Tinggi. Antara ketika Bapak Pendeta Seben Ibrahim ini waktu masih Islam. Beliau ini kan ghirah. Islamnya sangat kuat. Nah kemudian beliau masuk Kristen. Giliran sekarang masuk Kristen. Bencanya kepada Islam itu masuk. Luar biasa juga. Luar biasa. Ini apa ini? Ada yang menyatakan bahwa beliau punya masalah mental misalnya. Tapi saya masih belum tahu ini. Bagaimana menurut Antum? Oke. Antum itu berarti sadam ya. Saya ditanya ya. Kalau misalnya untuk masalah mental ya. Karena kita nggak punya sesuatu yang untuk dibicarakan ke arah situ ya. Karena mungkin kita bukan orang yang mendalami itu. Cuma kalau misalnya perubahan 180 derajat itu memang kita menjadi saksi mata Ustaz. Cuma ini kalau misalnya kita mau bilang dia berubah seperti itu kan berdasarkan apa yang dibicarakan. Yang paling sering dibicarakan oleh Abi itu boleh nggak sih disimpulkan sebagai alasan mengapanya dia bisa kan? Apa yang sering diucapkan loh Ustaz. Apa yang sering diucapkan adalah ya sebenarnya selalu bilang bahwasannya agama Islam agama yang penuh dengan ajaran terorisme. Itu selalu berulang. Berulang-ulang redaksinya berulang-ulang seperti itu. Sehingga memecah umat Islam. Padahal umat Islam yang ini dengan orang-orang yang beragama lain saat itu yang memperjuangkan kemerdekaan. Ya nggak boleh lupa. Seperti itu. Apakah kemudian dengan tindakan Abi ini sebenarnya adalah melukai perjuangan orang-orang terdahulu. Seperti itu. Orang-orang yang kemudian meneriakan Allahu Akbar itu orang-orang yang kemudian mengusir para penjajah. Dengan kemudian mengeluarkan statement seperti itu, ya maka nggak normal kalau nggak sakit hati. Seorang Muslim nggak sakit hati mendengar perkataan seperti itu, nggak normal. Ini wa'afan. Seperti itu Ustaz. Dan ini perlu diketahui bahwa bertiga ini. Beliau-beliau ini adalah putra kandung dari Bapak Penita Seberapa. Jadi dengan perkataan yang seperti ini, ini kan apa ya? Semangat Islamnya itu melebihi kita semua. Sudah jelasin sudah. Sudah jelasin. Ini Bapak kandung yang dibicarakan. Ya Bapak kandung. Tetap masih ada perasaan, perasaan cinta kepada Bapak kandung itu masih ada. Tapi beliau ini, beliau-beliau semuanya melawan. Melawan betul dengan tindakan yang dilakukan oleh Bapak Penita Seberapa. Barangkali seperti itu ada yang ditambahkan. David, boleh. Ya. Silahkan. Untuk yang terakhir, kalinya, saya berharap ya, ini pesan pribadi untuk saya. Saya berharap Abi pulang kembali. Dan hadapi apa yang ada. Walaupun itu bukan buat antum aja, itu semua. Oh, Bang Sadam juga. Gimana dengan Bang Fikri? Ya juga. Hadapi ya Bang Fikri ya. Dihadapi apa yang sudah Abi bicarakan, konsumensinya juga. Nah itu. Dan David juga berharap yang terbaik juga. Dan saya harap untuk Indonesia sendiri, terutama yang Muslim, jangan main hakim sendiri. Tapi juga kita mengedepankan adab dalam hal ini. Gitu. Ya ini, Dhab, yang kamu bilang ngedepankan adab, bagi mereka kamu lembek. Tetapi ya artinya, saya, boleh gak sedikit lagi Ustaz? Saya pernah diajarkan oleh Ustaz saya untuk kemudian menjelaskan dakwah itu seperti menggambarkan konsep lima, dia bilang. Kenapa lima? Kenapa gak ada kayak analogi lain gitu? Kemudian, beliau mengucapkan bahwasannya, Sadam, dua tambah tiga berapa? Lima. Akar dari dua lima berapa? Lima. Seribu dikurangi lima? Eh, sorry. Seribu dikurangi 995, berapa? Lima juga. Tetapi, untuk pertanyaan yang mudah, diberikan kepada orang yang awam. Untuk akar dua lima, diberikan kepada orang yang mungkin sudah lebih mengerti matematika, seperti itu. Dakwah juga harus seperti itu. Gak bisa kemudian kita memberikan, apa namanya, ya saya pikir ada tahap-tahapnya seperti itu. Kita pun sekolah memiliki tahap-tahap. Kayak gitu kan, Ustaz. Artinya, ya itu tadi. Kalau misalnya kepada orang-orang yang awam, kan kita ini sebagai umat muslim, itu kita diperhatikan. Tindakan kita diperhatikan. Termasuk kemarin-kemarin itu, tindakan kita diperhatikan. Bagaimana sih kemudian, umat Islam ini sedang dicacimaki, sedang dilukai hatinya oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah kemudian, umat Islam ini sedang juga diperhatikan oleh orang non-muslim. Bagaimana kemudian mereka merespon seperti itu. Saya tidak sedang membela Abi demi Allah. Tidak membela Abi sama sekali. Tetapi, tindakan kita ini sebenarnya diperhatikan. Oh ternyata umat Islam seperti itu. Akhirnya ya, inilah yang kemudian konsep tadi, lima tadi. Artinya kita kemudian, dakwahnya itu konsepnya itu, berarti yang tujuannya sama. Dakwah gitu. Tetapi, metode-metode inilah yang kemudian kita berbeda. Ada pun kemarin, ada yang menggunakan cara seperti itu, ada yang menggunakan cara seperti itu. Tidak ada istilah bercerai belayar lagi. Tidak ada kemudian, kita kemudian berlepas daripada tali agama Allah. Artinya sudah harus merapatkan barisan. Kalau misalnya ada perbedaan metode, ayo berlepang dada. Karena persamaannya sama. Iya kan? Kasusnya pendeta Saifuddin Ibrahim. Ya, abi kami, ya ayah kami, seperti itu. Metodenya boleh beda. Tetapi tujuannya sama. Nah, yang sama inilah kita bertahun. Kita tolong menolong. Kita pun ya disaksikan oleh orang non-muslim. Saya begitu banyak punya rekan kerja non-muslim, Ustaz. Artinya tindakan saya ini sehari-hari pun ya dilihat. Apalagi anaknya pendeta, seperti itu. Teman saya ini non-muslim loh. Teman kerja tiap hari ketemu, gitu kan. Artinya itu kan diperhatikan. Makanya Saddam itu tadi lebih tertarik dengan berbagai macam metode yang mengedepankan adab. Seperti itu. Ulama-ulama terdahulu juga ternyata menggunakan konsep yang sama. Ilmunya gak kurang-kurang. Tapi adabnya ternyata penuh dengan rohmah. Rasul pun seperti itu. Nah, mari kita kemudian menggunakan metode yang sudah. Kemudian gak usah kita cari-cari lagi. Sudah diajarkan. Sudah dicontohkan. Dari Rasulullah SAW. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Berdamai. Berat lagi di tali agama Allah. Kita berjuang bersama. Tapi kita pun ingat, kita juga diperhatikan bersama. Kita bergerak di bidang itu kok. Gitu ya Ustaz ya. Kurang lebih. Masya Allah. Terakhir ya. Saya ingin bertanya terkait saat ini aktivitas ya. Karena Ustaz Insan waktu itu sering bercerita kepada saya tentang abangku ini. Mohon bisa diceritakan. Sekarang kerja di mana. Kok bisa dulu dapat dari mana dan sebagainya. Jadi waktu itu kan saya tinggal. Setelah meninggalkan papa saya. Saya tinggal sama Pak Ustaz Mau Ginta. Ustaz Mau Ginta. Menawarkan pekerjaan saya di Tanah Abang. Yaitu kerja sama Pak Haji Nusli. Ketemu sama Pak Haji Nusli. Siapa itu? Ustaz Apa? Pak Haji Nusli. Udah kayak ayah angkat kita kan bang? Memang sih. Aku akui memang mirip. Sudah menjadi ayah angkat baik. 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 Jangan diragukan lagi lah. Orang Mina. Orang Mina. Di situ. Aku jujurnya juga. Aku malu karena aku dapat perlakuan istimewa. Masya Allah. Sampai sekarang. Ya tapi jadi bagaimanapun aku harus gunakan tenaga saya. Profesional ya Bang? Iya. Oke. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Teman-teman baik juga. Ya. Di situ lah. Aku sekarang hidup. Dan aku udah bisa rumah saya jauh dengan ayah saya. Karena jujur saja saya lebih tenang jauh dari ayah saya. Lebih tenang ya? Iya. Ya ketemunya orang-orang Soleh. Banyak orang Soleh di kanak abang. Ya Alhamdulillah ketemu dengan orang-orang Soleh yang baik-baik. Iya. Tahu semua mereka ya. Tahu semua kalau. Tahu. Tahu lah Bang. Tahu itu. Karena ayah saya yang viralin dirinya sendiri. Lalu itu lihat saya. Saya gak ikut-ikut ya. Saya gak aku anaknya Pak Seyfudin Brank. Iya karena memang saya memang lagi marah juga. Marahnya ya ini. Benar-benar gak main-main ini dia bikin masalah. Masalah ke keluarga kita juga. Ini Abi ini lihat nih Abi. Kasian loh anak Abi ini loh. Memang beban punya orang tua loh. Jadi ini Abi. Ingat Abi. Seringan-ringannya siksan raka. Tetap tidak ada satupun Allah yang mau kesana. Walau cuma sedetik. Sedetik benar-benar sedetik di dunia yang kita rasakan ini. Bukan sedetik akhirat. Tetap tidak ada yang mau satupun kesana. Termasuk iblis sebenarnya. Jadi tidak mau kesana. Masya Allah. Jadi Ustaz Insan moga kita dulu. Support ya. Kepada beliau-beliau ini. Dalam rangka agar bagaimana caranya. Untuk keuangan. Tidak sampai dapat dari Bapak Pendeta Sewin Ibrahim gitu kan ya. Kurang lebih begitu. Iya. Tetapi beliau ini loh. Bener-bener kayak aku gak masuk akalnya itu lagi. Ya tetap suruh berbuat baik. Selalu mengingatkan kita. Ini tuh Bapakmu gitu loh. Enggak. Maksudnya artinya ini. Saya menemukan sosok yang atas izin Allah. Memang sedemikian rupa. Enggak usah dilebih-lebihkan. Enggak lebih-lebih. Enggak ada apa adanya sekali itu. Beliau itu. Enggak sama non-muslim aja. Kadang-kadang suka bagi-bagi duit. Nah itu kan. Nah artinya seperti itu. Memang ya inilah. Ibroh yang kemudian Allah berikan. Sebagai persaksian kita di dunia ini. Bahwasannya memang ada orang yang seperti itu. Dan Alhamdulillah kita diizinkan bertemu beliau ya. Sama Ustadz Insan Mokoginta. Itu betul. Semoga Allah. Ya Allah sering bagi-bagi duit sama non-muslim. Luar biasa ya. Jadi dakwahnya beliau penjualan buku ini. Luar biasa itu untuk umat. Serius itu. Luar biasa. Beliau sederhananya luar biasa. Kurang lebih gitu sih. Kesibukannya dah. Sekarang. Kesibukan. Buat Bang Sadam. Nanti. Dengok Bang Sadam di bagian akhir ini. Oke kesibukan. Ini kayaknya sekalian curhat aja ya. Ini saya kayaknya baru sekitar 2 tahun lebih. di Jakarta. Buat park kalau gitu. Gimana ceritanya dulu? Dulu ikut Bang Sadam. Di Solo. Di Solo. Sebenarnya ikut Bang Sadam di Solo. Ya jual gamis. Iya dulu ya. Ya banyak cerita ya di Corona ini. Akhirnya pindah. Akhirnya pindah ke Jepara. Sampai akhirnya dikenalkan sama Bang Fikri. Dari keluarga Haji Halay juga. Iya Pak Haji Nuzli. Salah satu anaknya Pak Haji Nuzli ini jual songkok sajadah. Tapi skalanya besar. Skalanya besar. Kalau kita mikirnya songkok sajadah kan kayak orang biasa. Tapi ini besar sekali. Besar sekali. Besar sekali. Saya kerja di situ. Ya hafal semuanya. Ini saya juga tahu nih yang dipakai Ustadz ini. Soga. Sama susun. Dikasih orang. Semua barang-barang. Kalau saya pegang nanti saya tahu bahannya apa. Iya begitu. Saya sudah sekitar setahun ya kerja gitu. Online juga. Tapi ya di sini juga saya juga ada keinginan untuk lanjut kuliah juga. Ya ini lagi di apa. Paus dulu kemarin. Di Paus dulu. Oh. Gak ada dana kan. Kuliah Paus. Kuliah dimana? Universitas Muhammadiyah Serakarta. Paus karena gak ada dana. Iya. Semester berapa? Semester. Tujuh kemarin. Emang ya. Kurang sedikit lagi. Iya. Tapi gak apa-apa. Artinya. Iya. Abis ini insya Allah. Mudah-mudahan nanti saya lanjut lagi. Amin. Dan dapat jodoh solehah. Amin. Amin. Itu aminnya kosbon yang kembali. Buat para bapak ibu. Yang sedang cari jodoh. Cari jodoh. Pria-pria soleh. Insya Allah. Berdua. Tinggal pilih silahkan. Insya Allah. Nanti masuk ke kolom komentar ya. Kolom komentar. Tapi mantunya ya Saifudin Ibrahim. Besannya. Besannya. Besannya bapak. Saifudin Ibrahim. Iya. Siap-siap aja. Aduh. Tapi mantunya berdua laki. Iya. Iya. Laki. Bukan. Alhamdulillah ya. Iya. Itu sebenarnya keungguh. Terpukulnya luar biasa ya. Luar biasa. Ibu meninggal. Kemudian setelah itu. Dalam kondisi. Bapak yang murtad. Betul. Betul. Enggak. Iya. Bisa punya banyak pilihan. Kecuali ikut abis. Sampai itu. Masyuk. Kalau saya pribadi. Jadi. Punya rasa takut sendiri. Kalau saya punya pasangan. Nanti. Seperti ibu saya atau tidak. Aku ingat. Aku tuh kalau misal. Mendekati perempuan. Ini curhat. Mendekati perempuan. Kadang takut. Menyakiti hatinya. Gitu. Atau bagaimana. Karena ingat ibu saya juga. Waktu dulu. Ini kamu gak lagi gak. Ini kan promosi. Ini promosi. Promosi. Dan perlu saya tambahkan. Bahwa. Menikah itu. Tidak butuh. Ijasa. Tapi ijapsa. Ijapsa. Menikah itu. Tidak butuh. Pegangan. Tapi butuh tegangan. Terakhir ya. Terakhir ya. Menikah itu. Tidak butuh gelar sarjana. Hanya butuh gelar. Tikar ya. Karpet. Dutri Matamu. Selesai. Jadi. Selesai. Mantuk. Itu motivasi. Tapi itu besannya. Saya budi ini berakhir. Bahas lagi. Baik. Kita akhiri. Mohon dimaafkan Pemirsa. Saya kebetulan ini ada pesanan ya. Ini saya terlalu pakai baju terlalu resmi. Karena ada seseorang yang sering melihat saya bajunya pakai itu-itu saja. Jadi saya ini kalau pakai baju jarang beli baju. Jarang beli baju dan saya selalu dikasih-kasih orang. Biasanya kaos dikasih orang dan itu saya pakai. Jadi kaos saya itu bermerek semua. Bermerek maksudnya ada logonya. Itu saya pakai semua. Branding semua ya. Iya. Kemudian termasuk kiriman dari antum dulu. Sampai sekarang saya pakai. Masya Allah. Jadi baju-baju lemahri saya itu rata-rata kiriman dari orang. Termasuk ada seseorang sahabat yang melihat saya bajunya kok itu-itu saja. Ya kan. Akhirnya ke tempat saya ngasih ini. Ngasih ini dan kebetulan untuk kehormatan saya pakai hari ini. Barak Allah. Terima kasih kepada Sika ya. Sika konveksi. Terima kasih. Barak Allah. Ya jazuh kemampuan. Kita mohon maaf ya. Ada satu pertanyaan yang kancerit ya. Kancerit itu belum sempat ditanyakan tapi saya penasaran. Ada kemungkinan enggak beliau ini masuk Islam? Dapat tidak masuk Islam begitu? Kembali ya. Kembali. Ini jujur aja. Aku merasa kayaknya 50-50 ya. Antara kemungkinan ada kesempatan dia masuk Islam atau tidak sama sekali. Dia bisa saja masuk Islam kalau Allah. Kenapa? Menghendaki. Menghendaki. Tapi aku yakin kasih sayang Allah lebih besar daripada murkanya. Contoh. Aku beri contoh. Berapa jumlah pintu neraka Adam? Ada tujuh kan? Iya. Pintu surga ada berapa? Ada delapan. Itu membuktikan bahwa kasih sayang Allah lebih besar. Jadi Pak. Bapak masih hidup. Sekarang mulai ambil. Ambil. Raih. Raihlah pertolongan Allah itu. Ini. Ini kesempatan Bapak. Ya. Jadi kemungkinan Bapak bisa. Bisa masuk Islam. Bisa. Insya Allah. Insya Allah. Bapak punya keyakinan itu maksudnya? Iya. Oh ya. Insya Allah. Ya udah. Ada keyakinan? Ada. Masya Allah. Tapi ada juga itu. Tergantung ya Pak. Kayaknya berbeda ini jawabannya. Yang samping ini agak. Agak gatel. Mau ngomong. Ustaz. Paling pengertian. Iya. Ustaz. Iya. Pertanyaan. Ini sebenarnya bukan pertanyaan Ustaz ini. Iya. Saja maksudnya. Bukan sesaja. Banyak sekali yang kemudian. Iya. Secara Zohir. Iya. Abi ini kan sepak terjangnya. Itu kan luar biasa ya. Tetapi. Saya itu selalu meyakini bahwasannya memang kehidupan ini adalah memang ujian seperti itu. Ujian yang kemudian akhirnya orientasi yang kemudian Allah berikan kepada kita adalah prosesnya. Bukan kepada hasilnya. Makanya sebenarnya ini adalah kemudian pelajaran untuk kita bertiga. Untuk kemudian setiap kita sholat. Itu tidak pernah berhenti mengendoakan seperti itu. Kalau misalnya ada pun kita punya berkeinginan Abi masuk Islam lagi ya. Tentu berarti harus diiringi dengan doa yang lebih luar biasa lagi seperti itu. Tindakan kita kebaikan kita itu yang kemudian menghatarkan Allah mengabulkan doa kita. Sepakat gak tuh? Iya. Nah oleh kan. Saran Ustadz Haikal mungkin bisa dicoba itu. Iya Ustadz Haikal itu kemarin waktu ketemu unik sekali ya. Suruh apa yang pemberian Abi yang masih melekat itu ya. Bukan karena Abi gak ikhlas. Enggak. Itu memang pemberian seorang ayah kepada anak seperti itu. Coba diikhlaskan, diniatkan, kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti itu. Nah beliau bilang seperti itu ya. Oke boleh seperti itu. Gak ada masalah kita ya. Nah Alhamdulillah Allah udah kasih izin kita untuk kemudian mampu menafkahi diri kami pribadi seperti itu. Insya Allah bukan berarti sombong tidak menerima apa yang diberikan. Tetapi artinya setiap ikhtiar yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang mungkin kita maksud guru-guru kami ya kita terima seperti itu. Gimana perasaan mertua Antum sebagai pesannya Bapak Pendeta Seben Ibrahim? Pokoknya ini yang saya khawatirkan ini buat kalian berdua ya. Udah pengalaman. Udah pengalaman. Jadi hari pertama Wali Matul Urs itu hancur berantakan. Karena mertua saya dengan Abi itu berantem. Luar biasa ini. Berantemnya? Berantem karena perbedaan pemikiran seperti itu. Terkait Rasul. Saya gak usah nyeritain ya apa yang dibahas ya. Cuman artinya itu menyebabkan bahwasannya Abi langsung berdiri berteriak. Saya gak mau ketemu kamu lagi. Masya Allah. Itu di depan orang-orang. Wah ini kan yang membuat saya astagfirullahaladzim mimpi apa saya semalam. Saya berdoa semoga semoga tidak terjadi sama Antum. Tadi barusan promosi ini langsung. Nanti pada takut lagi. Seperti itu. Ya memang. Apa namanya tetapi mertua saya itu sangat sayang sama saya. Makanya kalau kemarin-kemarin saya itu di apa tanya waktu tinggal di Jepangnya saya tinggal di rumahnya mertua. Itu seperti anak sendiri. Luar biasa ini. Tetapi ya itu hubungan sulit sekali kalau misalnya mau besan. Sampai mertua ibu saya bilang ini kapan ya saya itu besan tuh. Kayak bisa ketemu kayak orang normal pas lebaran. Masa. Bapak mau jaga ngelayakan lebaran. Ya artinya hubungannya complicated. Cuman saya merasa nyaman dengan mertua ini bagikan ibu dan bapak saya. Seperti itu. Ini kalau mamah Purwati lihat sama papa Malik lihat ya boleh sekiranya kemudian ini benar-benar jujur. Nggak usah tambah. Cuman ya kalau kalian itu ya umbuh nanti. Ya pokoknya banyak doa aja lah. Udah gitu. Jangan sampai kayak. Wali matur ursnya berantakan saat itu. Luar biasa. Anto mencari jodoh yang seperti apa? Loh pertanyaannya berubah. Saya ini. Ya. Yang bisa membimbing saya untuk menjadi lebih baik. Oh bukan kebanyakan. Tahu mas. Dan untuk pertanyaan yang tadi ya. Mengenai beberapa kesempatan untuk hati kembali. Ya. Saya nggak bisa. Nggak bisa jawab. Karena yang bisa mengubah manusia itu. Ya manusia itu sendiri. Dan Allah SWT. Dan. Terima kasih Bang Sadam. Dan ini ya untuk Abi sendiri. Ya Abi sendiri harus lebih terbuka gitu. Jangan terlalu tertutup untuk pemikirannya. Maksud saya. Kenapa yang diomongin jahat, jahat, jahat gitu. Iya. Di mana baiknya. Maksud saya manusia itu punya dua sisi. Iya. Di baik dan jahat itu. Kenapa Abi itu selalu mengambil di bagian hitamnya saja. Gitu loh. Bahkan untuk di sisinya Abi sendiri. Pasti ada hitam putihnya loh. Nah disitu. Dan saya juga sebagai orang muslim sendiri ya. Saya selalu melihat itu bukan orang islam itu tuh nggak selalu putih juga kan. Ada yang abu-abu. Bahkan ada yang hitam. Karena orang. Ya karena orang. Karena di manusia. Nah kita ini kan hidup di tempat yang rumit. Komplikated gitu. Orang makin positif ya. Nah di Indonesia ini. Di tempat yang rumit ini. Sebaiknya kita memberi vibe positif gitu. Sesuatu yang positif. Bukan sesuatu yang memperkeruh gitu. Dan ini untuk Abi Masa Islam sendiri ya. Kita doakan. Kita doakan. Saya juga untuk yang menonton. Saya minta doanya juga. Amin. Masya Allah. Baik. Ini pertanyaan terakhir ya. Antup kuliah fakultas apa? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Jurusan? Ya. Jurusan komunikasi. Jurusan komunikasi. Dulu semester tujuh paus. Iya. Ada keinginan lanjut kuliah lagi nggak? Ya ada. Seperti yang dicapin tadi. Ada. Mumpung ini. Mumpung. Tolong. Bapak Rektor. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini putra dari Bapak Benita Sabunin Ibrahim. Beliau ada keinginan untuk melanjutkan kuliah sampai tuntas ya. Tinggal sedikit lagi. Kurang sedikit. Satu tujuh semester tujuh. Kurang sedikit lagi. Ini lulus ya. Beliau dulu terkendala biaya. Tolong Bapak Rektor. Mudah-mudahan panjin dengan kasih solusi. Supaya beliau bisa lulus. Siapapun. Bapak Rektor. Wakil Rektor. Dekan. Dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Atau siapapun. Minta tolong. Barangkali ini bisa didengarkan. Kita tutup di sini. InsyaAllah. Perjumpaan ini. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Dan kita mudah-mudahan oleh Allah diberikan ikatan yang kuat istiqamah dalam iman dan islam. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.